Ketika wasit dan pemain Vietnam man kasar, Indonesia kalah adu penalti di final piala FFU-23. Final piala FFU-23 tahun antara Indonesia melawan Vietnam U-23 yang menjadi sorotan adalah peran wasit Hiroki Kasahara asal Jepang. Ketika banyak pemain Vietnam diuntungkan atas kepemimpinan wasit Hiroki Kasahara. Kekerasan-kekerasan yang diterima pemain Indonesia dianggap wajar oleh wajib. Tapi sebaliknya, wasit sigap memberikan kesalahan ke pemain Indonesia ketika berupaya menjatuhkan pemain Vietnam. Bahkan, wasit Hiroki Kasahara memberikan hadiah penalti ke Vietnam. Tapi ketika pelatih ST protes menyampaikan ada handsball oleh pemain belakang Vietnam, wasit Hiroki malah marah dan memberikan kartu kuning ke ST. Seperti diketahui, Timnas U-23 gagal menjuarai piala FFU-23 2023 setelah kalah adu penalti dari Vietnam dengan skor 5-6 di Stadion Rayong, Thailand, Minggu, 26 Agustus 2023, malam. Penalti harus dilahui setelah skor 0-0 tetap bertahan hingga babak perpanjangan waktu. Hernando Arisutaryadi gagal mencetak gol sehingga Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di babak tos-tosan. Editor, Deddy Suwada